Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menjelaskan soal gagasan pemberian bantuan sosial atau bansos kepada korban judi online. Usai melaksanakan sholat idul adha di halaman kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Muhajir mengatakan belakangan ini beredar informasi yang kurang lengkap perihal gagasan pemberian bansos tersebut. Muhajir menjelaskan, mereka yang menjadi sasaran penerima bansos korban judi online bukan pelaku, melainkan pihak keluarga. Ia berpandangan bansos tersebut akan membantu pihak keluarga yang menjadi korban perilaku judi online, khususnya anak dan istri. Sementara bandar dan juga pemain judi online merupakan pelaku yang tidak akan diberikan santunan, melainkan harus mengikuti proses hukum. Melainkan akan diproses, akan dicek juga standar kriteriannya secara enggak dengan kementerian yang ditetapkan oleh kementerian sosial, kemudian agreda verifikasi, kalau memang dipastikan bahwa dia memang telah jatuh miskin akibat judi online, ya dia akan dapat bansos. Jadi tidak, jangan bayangkan terus pemain judi, kemudian miskin, kemudian langsung dibagi-bagi bansos. Bukan begitu, ini mohon dipahami betul. Sekali lagi, korban judi online itu bukan pemain penjudi, tapi keluarga yang dirugikan secara finansial, material maupun psikologis. Dan kalau dia sampai jatuh miskin, maka itu yang mendapatkan bantuan sosial. Terima kasih telah menonton!